Intro Sekilas mungkin tidak ada yang spesial dengan gadis jilik ini Tapi taukah anda bahwa dialah Amanda Purnomo Marki, perancang batik termuda Gadis yang akrab di sapa Amanda ini memang hobi mendesain pakaian Bakat terpendamnya ini kemudian dienduskan bunda pemilik butik batik merek ternama Walau baru berusia 10 tahun, Amanda memiliki minat yang sangat besar terhadap batik Ia ingin masyarakat Indonesia juga bisa lebih menyukai dan mencintai batik Jadi, what I go for yang untuk bikin anak-anak suka sama batik Jangan terlalu mikir terlalu tradisional saja To bring batik into people's lives Dan inilah salah satu baju favorit Amanda Dengan gayanya yang polos, Amanda menceritakan mengapa ia sangat menyukai baju rancangannya itu Aku suka karena mama suka Semua suka Karena ini nih Lihat ke bawah Layer Walau pakaian yang ia rancang telah banyak bertengger di butik milik sang bunda Amanda mengaku tidak terlalu sering menggunakan baju batik hasil rancangannya sendiri Aku suka bikin desainnya untuk bikin orang lain bahagia Jadi, sampai aku terlalu fokus orang lain, aku lupa di sendiri Tapi, ya aku harus coba pakai baju batik setiap hari Cita-cita gadis cilik ini mungkin bisa memberikan contoh bagi masyarakat Indonesia Jika seluruh warga mencintai, melestarikan bahkan memajukan budaya khas Indonesia Dijamin, produk dalam negeri kita akan tetap bertahan dari gempuran produk asing yang saat ini mulai merajai pangsa pasar domestik negeri ini Ani Yunia Miranti, Andri Sumaria, Jakarta